Intro Foodies yang lagi jalan atau sekedar lewat di jalan Margonda Depok Jangan lempeng-lempeng aja dong Soalnya banyak warung makan yang lazis dan endes loh Kayak warung yang satu ini nih, namanya warung ayam bakar Christina Wapas banget nih, Riki udah nyolong start di dapur Coba-coba dikulik dan diteliti, apa sih rahasianya? Eh, ada foodies nih Foodies, saya lagi mau makan nih ayam legend di daerah Depok Uuuuh, namanya ayam bakar Christina Semua orang Depok, satu Depok udah hapel banget Si lekelnya udah pasti demen yang namanya ayam bakar Christina Setuju sama Riki, Foodies? Siapa sih warga Depok yang gak kenal kuliner legend yang satu ini? Eh, by the way, mau tau gak sih apa yang bikin si ayam ini jadi spesial pake banget? Gini-gini, kalo biasanya kan ayam bakar tuh cuma diungkap pake bumbu terus langsung dibakar Nah, kalo ayam bakar yang satu ini, dari cara ngolahnya juga beda, foodies Pake ritual celap-celup segala tuh ke kuah kecap dulu Kita lepas Banyak-banyak ya ikannya disini Pokoknya ayam disini sudah diungkap, dikasih kuah, tinggal nanti diproses ya Udah diungkap, dicelup dulu pake kuah kecapnya ya Nah, kuah kecap ini tentunya bukan sekedar kecap Tapi sudah dicampur dengan mentega yang dicairkan Kebayangkan rasanya manis gurih, udah gitu ayamnya dibakar Aduh, langsung bikin perut auto keroncongan nih, Foodies Tadi paha kiri ini, sekarang paha kanannya nih Masa ini bisa ngebedain gak? Mana paha kiri, mana paha kanan? Enggak ya? Sip, kalo dicelup, langsung dibakar ya Bakarnya pun gak perlu waktu lama, cukup beberapa menit aja Karena ayam ini sudah melalui proses ungkep Jadi udah mateng nih, Foodies, sebelum dibakar Habis dibakar, bukan berarti udah selesai loh ya Masih ada proses selanjutnya Terus nanti ada katanya digeprek? Iya, dipukul Dipukul? Wuuuh, berarti ayamnya nakal, 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 nakal Jadi perlu dipukul-pukul dulu nih, Foodies Bukan kena nakal ya Tapi supaya kuahnya tuh ngeresep banget ke dalam daging ayamnya Karena setelah dipukul alias digeprek Ayam bakar juga akan disiram pake kuah kecap tadi tuh, Foodies Jadi ayam bakar kuah kecap gitu deh Wih, menarik ya Wah, Foodies Ini dijamin pasti lazis banget ini Manggugas, selera banget ini Ih, jadi makin penasaran banget nih sama rasanya Eh, tapi nih ya kalo makan ayam bakar sih Enaknya kita kuducari temen, ya gak? Biar si ayamnya gak sendirian Yang manis-manis udah, tinggal cari yang seger-seger nih Ada karedok khas ayam bakar Christina Dari proses pembuatan yang sama kayak karedok pada umumnya Pake cabai dan juga bumbu kacang pastinya Semua yang diolah disini, Foodies udah disiapin secara sempurna Kayak bumbu kacangnya nih Udah dikemas dalam plastik Tinggal dicairkan pake air deh tuh Lalu masukkan sayuran, ada toge, kol mentimun dan juga kemangi Wah, udah seger wangi pula ya dari daun kemanginya Bener-bener deh nih emang cucok jadi temennya si ayam bakar Nah biar makin rame nih, si ayamnya tuh jadi gak kesepian ya, Foodies Kita kasih temennya lagi Ada tahu dan tempe goreng serundeng Lalu pake pepes jamur dan juga pepes ikan mas OMG, nikmat mana lagi coba yang kamu disetakan It is so perfecto Cus, Foodies, kita sikat yuk Haduh, Foodies gak sabar kalau begitu langsung kita coba Kita sikat yang namanya ayam bakar Christina Bismillahirrahmanirrahim Tuh, Foodies Kita belah Nah, itu artinya ayamnya gampang banget dicopot Dan itu lembut banget Tinggal kita coba seperti aparat Christina Haduh, duh Ini sih ya, belum apa-apa udah langsung bikin jatuh cinta Ayamnya itu merompol Dan ini bukti kalau cara mengolah ayamnya itu emang perfect banget Selembut itu Lajis, lembut, manis, gurih, dapet banget Biar nampol, kuahnya mau saya tambahin Ditambah pake kuahnya, jadi makin sedep dong Nah, kuahnya ini nih, sumber rasa gurihnya Foodies Tadi udah pake nasi Sekarang saya coba ayam Apalagi pas ikut tuh ketemu sama ayam di dalam mulut Widih, langsung nge-reunion gitu Mampu menghasilkan kenikmatan yang tidak tarah di atas lidah Ajie Ini ayamnya, selain gemoy-gemoy bentuknya Besar, karena ini ayam boiler Lembut banget Terus, dagingnya Udah pasti besar dan empuk Kalau biasanya olahan ayam bakar menggunakan jenis ayam kampung Yang ini justru pake ayam boiler nih Foodies Nah, kelebihannya tuh justru Tekstur ayamnya kan lembut banget Jadinya juga gak kering Karena lemak pada daging ayam boiler Itu lebih banyak ketimbang ayam kampung Dan kalau Foodies icip ayam yang satu ini nih Ada sensasi yang beda loh Ketika setiap potong dagingnya masuk ke mulut Karena ada tambahan kuah kecapnya nih Foodies Jadi bikin sensasi beda untuk makan ayam bakarnya Oh ya Foodies, dari tadi kan kita fokus banget nih sama ayam bakarnya ya Sampai lupa tuh ada sambet rasi khas ayam bakar Christina Yang juga wajib buat dicocol nih pake ayamnya Hmm Terasi parah Pedasnya juga Nampol banget ini Mantep banget ini mau Foodies Rasa pedas dan manis bercampur jadi satu bener-bener ngeblend Bukannya kapok kepedesan Tapi justru bikin kepengen nambah terus Pokoknya mas sama terasinya nih recommended Pake banget Foodies Nah yang ini jangan sampai dilupain ya Foodies Karedoknya kudu diicip juga Gimana nih rasanya ki? Spill dong Lajis marah Foodies Lajis marah Wah asik banget rasanya Karedok kan segar ya Karena disitu ada sayuran Sayurannya emang juara Foodies Masih segar Dan ketika dikunya Ada sensasi krenyes-krenyesnya di dalam mulut Selain asik di lidah Karedok dengan sayuran segar ini Juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita Nah kalo dari segi bumbunya Ini sih juara Juga rasanya Indonesia banget Ada manis pedas dan juga gurih Oh ya tahu dan tempe serundengnya ini Juga cocok banget lah di lidah Tekstur tahunya lembut banget ini Mantul Yang suka sama tempe Ini kayaknya tempenya belinya di daerah depok Karena ayam bakar kesini kan di daerah depok ya Ayam bakar Oke deh masih ada pepes ikan mas Dan juga pepes jamurnya nih Gurih banget Lembut Terus Bumbunya tuh merasa banget ya Wah kalo ayamnya aja double kill lah Ziznya Udah pasti menu lainnya gak perlu diraguin ya Foodies Pepes ikan masnya juga special rasanya Aroma wangi dari daun pisangnya Bikin pepes ikan jadi makin menarik Foodies buat dicobain Dan yang terpenting Bumbunya ngeresep banget Sampai ke dalam daging Terasakan tuh si bumbunya Dari bawang putih Bawang merah Sampai daun salamnya komplit Nah yang bikin makin nyempolan nih Gurihnya juga ikutan lembut dong Karena proses mengukusnya Dilakukan dengan sempurna Nah kalo pepes jamurnya Gimana nih Ki? Lembut Jamur lembut ya Bumbunya meresap Tapi Mungkin kalo yang suka sama yang asin-asin Jamur ini dapet banget ya Ula-ula Semua menu disini udah approve nih Buy makan receh ya Foodies Semuanya diolah secara sempurna Sehingga mampu menciptakan Olahan kuliner yang enak pake banget Dan pastinya Mamma mia lezatos Dan ini di Foodies ya Harga ayam bakar Christina You know what Juga super miring dong Minim harganya Dan ringan banget di kantong Sepotong ayam bakar legend Kua kecap ini cuma seharga 17 ribu aja Pantesan aja warung makan ini Masih eksis ya Dari tahun 86 dong Sampai sekarang tuh Foodies Pokoknya kalo melipir Jalmar Gonda Jangan lupa Ke Ayam bakar Christina Makan ya Ceh Menur ya Ceh Tapi rasanya Gak rekehan Mbak Pasau nasi satu lagi ya Dan Perang I